Berdebar-debar-debar Kini mereka berempat sudah dalam perjalanan menuju pulang setelah berpamitan pada semua orang yang ada di sana tadi. Suasana di jalan terlihat mulai sepi karena malam yang semakin larut. Tampak Yulia dan Harsad juga sudah tertidur di kursi belakang. Sementara Nia, ia masih terjaga sembari matanya menatap ke arah luar jendela mobil. Apa kamu masih sedih karena memikirkan emak? Tanya Alang mencoba memecah suasana kaku di antara mereka berdua. Tidak juga, aku sudah hafal sifat emak jadi aku tidak terlalu memikirkannya lagi. Jawab Nia yang matanya masingan menatap ke arah Alang. Lantas kenapa kamu diam saja sejak tadi? Kalau kamu ngantuk kamu bisa tidur dulu, perjalanan kita juga masih lama. Timpal Alang Aku belum mengantuk Jawab Nia Atau kamu mau kita cari makan dulu? Aku perhatikan tadi sepertinya kamu belum makan malam, siang tadipun kamu hanya makan sedikit. Ucap Alang Tidak perlu, nanti kita malah semakin malam sampainya. Tolak Nia Tidak masalah, daripada nanti perut kamu sakit menahan lapar. Ucap Pelan Aku tidak apa-apa, lagi pula aku tidak merasa lapar. Timpal Nia Baiklah kalau memang seperti itu. Tukah Selan Kini keduanya kembali saling terdiam, entah mengapa mereka jadi merasa canggung sekarang. Tidak seperti biasanya jika mereka bertemu. Meskipun Nia terkadang bersikap cuek, tapi Alang masih bisa berbicara tentang apapun padanya. Alang terlihat melirik sebentar pada wanita yang kini sudah menjadi istrinya itu, dan ia mulai kembali berbicara. Begini Nia, masalah pernikahan kita? Alang seperti merasa ragu untuk melanjutkan perkataannya. Mendengar itu, Nia langsung menoleh kepada Alang. Ada apa dengan pernikahan kita? Tanya Nia kemudian. Maksudku, kalau kamu merasa belum siap, kamu boleh tinggal terlebih dahulu dengan Yulia. Aku tahu kamu sebenarnya belum menerima seutuhnya dengan pernikahan kita. Karena itulah aku akan mengikuti apa yang menurutmu baik saja. Ucap Pelan Aku memang ingin mengatakan soal ini tadinya. Aku mau sementara waktu ini aku tinggal dulu saja dengan Yulia di Ruko. Bagi pula kamu juga akan harus memberitahu terlebih dahulu pada ibumu tentang pernikahan ini. Aku khawatir ibumu akan terkejut nanti setelah mendengar kamu yang tiba-tiba saja sudah menikah. Timpel Nia Kamu benar. Aku memang harus menjelaskan soal ini pada ibu. Tapi aku jadi bingung bagaimana caranya. Kalau terkejut itu sudah pasti. Tapi semoga saja ibu akan mengerti alasan mengapa aku menikah tanpa sepengetahuannya. Ucap Pelang. Apa menurutmu ibumu akan menerima aku dan juga harsyat? Tanya Nia kemudian. Pelang tampak tersenyum mendengar pertanyaan Nia. Kamu tidak tahu saja kalau selama ini aku sudah bercerita banyak tentang kamu pada ibuku. Ucap Pelang dalam hati sambil tersenyum. Kenapa kamu malah tersenyum? Tanya Nia lagi. Tidak apa-apa. Aku hanya tidak menyangka saja jika akan menikah dengan cara seperti ini. Jawab Pelang. Justru itu aku mau tanya. Apa ibumu akan menerima keberadaanku? Beliau pasti sudah berharap akan mendapatkan menantu yang statusnya masih gadis. Dan akan meminangnya seperti adat yang semestinya. Tidak seperti ini. Ditambah statusku juga seorang janda beranak satu. Aku takut ibumu mungkin akan sulit menerimaku. Dan kalau memang seperti itu keadaannya. Aku tidak apa-apa jika pernikahan ini dibatalkan. Ucap Nia. Bagaimana bisa pernikahan kita dibatalkan, Nia? Pernikahan kita ini sudah sah secara agama dan ini tidak main-main. Jadi mana bisa dibatalkan begitu saja? Timpal Elang. Sudahlah pokoknya kamu jangan khawatir. Insya Allah ibuku akan menerima kamu dan Harsha dengan tangan terbuka nantinya. Tukas Elang lagi. Tapi apa kamu sudah yakin dengan perasaan kamu? Aku tidak mau kamu menikahiku gara-gara terpaksa karena kamu ingin menyelamatkanku dari Pak Hardy. Ujar Nia. Kalau aku tidak yakin, sejak awal aku tidak akan mau membayari hutang-hutang itu, Nia. Aku juga tidak akan memberikan cincin pemberian ibuku untuk kamu. Timpal Elang mencoba meyakinkan Nia. Namun Nia kini kembali terdiam. Kamu sendiri? Bagaimana perasaan kamu terhadapku sekarang? Tanya Elang kemudian. Aku akan menghormatimu sebagai suamiku mulai sekarang. Jawab Nia. Maksudku bukan itu, Nia. Aku bertanya soal perasaanmu pada aku sekarang ini. Ucap Pelang. Soal itu aku pasti akan berusaha membuka hatiku ulang. Tapi tentu saja semua itu butuh sedikit waktu. Tukas Nia. Aku mau tanya sama kamu, Nia. Ucap Pelang lagi. Tanya soal apa? Timpal Nia. Waktu tadi kamu tiba-tiba mengatakan akan menikah denganku. Apa kamu secara sadar mengatakannya? Tanya Elang. Tentu saja, bukankah tadi siang kamu sendiri yang menawarkan saran itu pada aku. Jawab Nia. Oh ya? Perasaan tadi siang aku hanya mengatakan supaya kamu bilang pada emak kalau kamu sudah punya lelaki lain saja, bukan memintamu menikahinya. Ucap Alang tersenyum. Benarkah? Kalau begitu aku yang salah menanggapinya. Timpal Nia. Sebenarnya tidak apa sih. Aku juga merasa senang tadi ketika mendengarnya. Hanya saja aku cukup terkejut tadi waktu kamu mengatakan hal itu di depan keluargamu. Tukas Selang. Aku juga tidak menyangka tiba-tiba saja ada perempuan yang mengajakku menikah secara mendadak seperti tadi. Hei, hei. Ucap Alang lagi sembari tertawa kecil. Membuat Nia merasa malu setelah mendengarnya. Sahai Nia, yang barusan itu aku cuma bercanda supaya kamu jangan terlalu tegang seperti ini. Ujar Alang ketika ia melihat Nia yang hanya diam saja tak menanggapi perkataannya. Tapi kamu benar sih. Aku juga tidak menyangka jika ternyata justru aku yang mengajakmu menikah terlebih dahulu. Ucap Nia. Menurutku itu bagus. Dengan begitu aku jadi yakin untuk menikahimu. Tadinya aku kan merasa ragu sebelum kamu mengatakan ingin menikah denganku. Aku ragu dan takut kamu akan menolakku. Tukas Selang. Hingga setelah beberapa jam di perjalanan, mereka akhirnya sampai juga di depan ruku. Nia lantas membangunkan Yulia. Lalu mereka turun. Alang kemudian langsung membawa harsat yang masih tertidur lelap ke dalam gendongannya. Kamu turun di sini juga Nia? Tanya Yulia ketika Nia sedang membuka kunci ruku. Tentu saja. Memangnya aku mau turun di mana? Kamu masih ngelantur ya? Tanya Nia. Bukan itu. Tapi kan kamu sekarang sudah menjadi istrinya Elang. Apa kamu tidak akan ikut pulang ke rumahnya? Timpal Yulia. Aku masih mau tinggal di sini dulu. Ucap Nia. Loh gimana sih? Masa iya kalian tinggal terpisah? Kalian kan sudah sama jadi suami istri. Tanya Yulia merasa bingung pada sahabatnya itu. Tidak apa Yul biarkannya tinggal di sini dulu. Dia masih butuh waktu. Timpal Elang. Tahu nih. Apa kamu mau langsung mengusirku malam ini juga? Tanya Nia. Bukan begitu Nia. Tapi aku bingung saja dengan kalian berdua. Aku pikir biasanya kan pengantin baru itu ingin segera menghabiskan malam pertama mereka. Ini kok malah tinggalnya terpisah seperti ini. Ucap Yulia. Kalau begitu kamu jangan bingung-bingung. Sebaiknya kita langsung masuk saja ini sudah lewat tengah malam. Timpal Nia. Mereka kemudian masuk ke dalam. Nia dan Yulia membawa tas mereka. Sementara Elang masih menggendong harsyad. Ini harsyad bagaimana? Tanya Elang. Bawa saja dia ke atas lang. Tidurkan langsung di tempat tidur. Timpal Yulia. Memangnya tidak apa-apa kalau aku naik ke atas? Tanya Elang lagi. Tidak apalah. Kamu kan sekarang suaminya Nia. Mau menginap juga boleh. Paling nanti aku tidur di bawah sini kalau kamu mau menginap. Jawab Yulia sembari tersenyum. Namun tidak ditanggapi apapun oleh Elang dan juga Nia. Mereka bersikap seolah-olah tidak mendengar perkataan Yulia. Kalau begitu aku pulang sekarang ya. Pamit Elang begitu ia sudah menaruh harsyad di tempat tidur. Ya, terima kasih ya kamu sudah mau direpotkan seperti ini. Timpal Nia. Ya ampun Nia. Elang itu sekarang suami kamu. Ngapain masih kaku begitu sih? Lagian mana mungkin Elang merasa direpotkan. Justru dia senang karena sekarang kamu sudah menjadi istrinya. Ucap Yulia. Itu benar Nia. Jadi kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Karena mulai sekarang kamu dan harsyad adalah tanggung jawabku. Tukas Elang. Mendengar perkataan Elang. Entah mengapa jantung Nia langsung berdebar kencang. Apa mungkin dia mulai jatuh hati pada Elang? Nah gitu dong baru benar. Timpal Yulia. Setelah itu Elang pun turun dengan diantar oleh Nia. Aku pulang dulu ya. Besok pagi aku akan kesini lagi setelah membuka toko. Ucap Elang sebelum keluar dari ruko. Ya, terserah kamu saja. Timpal Nia. Hingga tiba-tiba saja Elang menarik tangan Nia dan posisi mereka kini saling berhadap-hadapan. Elang menatap wajah Nia dalam-dalam. Membuat Nia menjadi salah tingkah. I love you Nia. Bisik Elang sembari terus menatap wajah Nia. Nia kini semakin salah tingkah dibuatnya. Ia tidak tahu harus menanggapinya seperti apa. Sementara Elang kini mulai mendekatkan wajahnya ke arah Nia yang makin merasa gugup karena tingkah Elang. Ingin sekali rasanya Nia menghindar, tapi ia juga sadar jika kini Elang adalah suaminya. Wajah mereka kini semakin dekat satu sama lain. Kedua tangan Elang mulai merengkuh wajah dan leher Nia. Membuat sekujur tubuh Nia kini mendadak jadi terasa panas dingin. Ia mulai memejamkan matanya karena tak sanggup melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Cukup lama Nia terpejam, namun ia tidak merasakan pergerakan Elang lagi, hingga kemudian ia membuka matanya dan melihat wajah Elang yang tepat berada dekat di matanya sedang menatapnya lekat. Sesaat kemudian Elang yang melihat matanya terbuka, kini langsung mendekatkan bibirnya pada Nia. Perlahan ia mulai menghisap dan menggigit bibir Nia dan mulai menikmati rasa yang kian membuncah. Cukup lama ia melakukannya pada wanita yang kini sudah menjadi istrinya itu, walaupun ia sadar Nia sama sekali belum meresponnya. Elang kemudian mengakhiri aksinya tersebut karena sadar jika ini bukanlah tempat yang semestinya. Maaf Nia, aku terlalu terburu-buru melakukannya. Ucap Elang kemudian. Nia hanya diam tak menanggapi ucapan maaf dari Elang. Ia sedang sibuk mengkondisikan hatinya yang kini masih bergetar hebat. Aku tahu seharusnya aku menunggu sedikit lebih lama lagi. Ucap Elang merasa bersalah pada Nia. Tidak apa-apa. Timpal Nia sambil mengelap bibirnya dengan tangan gemetar. Keduanya kini kembali merasa canggung setelah apa yang mereka lakukan tadi. Kalau begitu aku pulang sekarang. Pamit Elang kemudian, ia sebenarnya ingin sekali lebih lama berada di sana bersama Nia. Tapi ia juga sadar jika Nia juga harus beristirahat. Ya, kamu hati-hati di jalan. Ucap Nia. Elang menatap Nia sebentar setelah itu, ia langsung pergi dari sana dengan hati yang masih berdeber. Sampai jumpa. selamat menikmati